Intro Miss NTT Nadia Riwukaho mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat NTT yang telah memberikan dukungan bagi dirinya hingga meraih runner up 2 pada ajang pemilihan Miss Indonesia 2020. Ungkapan terima kasih ini disampaikan Nadia saat menggelar doa bersama keluarga besar di Kupang. Selamat datang kembali untuk ada pemirsa di rumah dan tersisa ada 3 di sini. Prestasi membanggakan ditorehkan Miss NTT Nadia Riwukaho yang berhasil meraih juara harapan 2 pada kontes kecantikan Miss Indonesia 2020 beberapa waktu lalu di Jakarta. Dengan kesuksesan masuk tiga besar dalam ajang Miss Indonesia 2020, Putri Tunggal pasangan Bapak Uli Riwukaho dan Ibu Roska Leonita ini pulang ke Kupang dengan kebanggaan luar biasa. Untuk itu Nadia dan keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, baik itu pemerintah Kabupaten Kupang dan pemerintah Provinsi NTT. Terlebih Juli Leskodat selaku ketua Dekra Nasda NTT yang selalu memberikan masukan dan pembelajaran selama masa karantina serta seluruh masyarakat NTT yang telah memberikan dukungan kepada dirinya dalam mengikuti ajang Miss Indonesia. Hal ini disampaikan Nadia saat menggelar doa syukur bersama keluarga di Kupang. Saya ingin berterima kasih karena pemerintah Provinsi terkhususnya Ibu Julia Leskodat karena selama saya menjalani pra-karantina dan karantina itu memberikan saya banyak sekali masukan pembelajaran sehingga saya menjadi lebih percaya diri sebagai perempuan dari Nusa Tenggara Timur. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah saya ingin berterima kasih kepada Kabupaten Kupang karena telah memberikan saya kesempatan sama sih seperti di Provinsi telah memberikan saya kesempatan, kepercayaan untuk mewakili Kabupaten Kupang dalam ajang pemilihan Putra Putri Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Universitas Nusa Cendana terkhususnya Prodi Psikologi. Sementara itu orang tua Nadia juga mengucap syukur dan sangat bangka anaknya yang lahir dan tumbuh di Kota Kupang mampu bersaing dengan 33 perwakilan dari seluruh Indonesia. Orang tua Nadia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Ketua Dekra Nasda NTT yang telah memberikan banyak dukungan baik moral dan materi juga kepada seluruh masyarakat NTT serta semua pihak yang telah memberikan dukungan selama Nadia mengikuti ajang Miss Indonesia 2020. Perjalanan Nadia sampai di ajang yang besar di tingkat nasional ini yang bergensi ini Sudah pada tentu dia kami sebagai keluarga kalau mau buku bahwa kami banyak mendapat uluran tangan bukan hanya doa dukungan murid tapi juga dukungan materi yang pertama dari pemerintah provinsi terutama khususnya Bapak Gubernur, Bapak Victor dengan Ibu Yulilas Kodat sebagai Ketua Dekra Nasda Provinsi dan dia begitu apa namanya mendukung sepenuhnya mengenai Nadia Dari Kupang, Steph Mau Tim Anyus melaporkan